Intro Berlokasi di lapangan biwara kantor BRPT Sentul Bukur, Jawa Barat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar kegiatan halal-bihalal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada 23 April 2024 Kegiatan diawali dengan apel pagi yang dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Pemuhamad Riku Amelisa Daniel Dalam amanatnya, Kepala BNPT mengingatkan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam penanggulangan terorisme Dirinya menegaskan bahwa BNPT selaku leading sector dalam penanggulangan terorisme perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penjagaan penyebaran ideologi kekerasan terorisme dengan seluruh elemen bangsa Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada suara sekalian adalah bahwa kita bertugas untuk menanggulangi ideologi kekerasan terorisme untuk menanggulangi ideologi kekerasan ini tidak cukup hanya dengan melakukan penegakan hukum oleh karena itu diperlukan ketelibatan diperlukan kolaborasi, diperlukan sinergi dari berbagai elemen masyarakat dari seluruh organisasi pemerintahan untuk bahu-bahu mulai mengenali, mengidentifikasi kemudian melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan baik langsung maupun tidak langsung kegiatan ini ditutup dengan saling berjabat tangan, saling maaf dan memaafkan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT selain untuk mempererat silaturahmi kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan soliditas dan solidaritas di lingkungan kerja Terima kasih telah menonton!